Jika Anda sudah menggunakan edge pairing advance yang sudah saya jarkan di video sebelumnya Maka Anda sudah memiliki 8 buah edge yang sudah jadi benar semua pasangannya Seperti ini Maka untuk menyelesaikan keempat sisanya Anda menggunakan cara lama atau cara seperti 4x4 Dengan contohnya mencari yang orientasi warnanya sama Contohnya disini adalah hijau kuning, hijau kuning, hijau kuning Jadi saya akan slice dia ke samping Tapi kita membutuhkan warna yang masih acak di atas Sehingga bagian belakang ini saya akan coba potong ke atas dulu Saya slice Dan karena memang ini juga salah sekalian saya slice juga ke samping sehingga salah Saya tukar dia dengan yang masih kosong Seperti itu Lalu ini saya kembalikan lagi karena pasangannya sebenarnya ini Namun kuning saya ingin letakkan dia di samping Sehingga ini saya benarkan dulu senternya Hitam 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 Ya ini dengan ini Sehingga saya bisa melakukannya seperti ini Hijau kuning Saya slice dengan yang ada di bawah sekarang yang masih berantakan Atau ini juga bisa Lebih bagus jika ini karena warna birunya Sudah biru hitamnya Masih teracak Oke Jadi kita sudah dapat tambahan satu disini Kita cari lagi warna biru hitam Seperti yang saya bilang Ini kebetulan letaknya sudah benar Tapi kita letakkan juga satu sisi di atas atau di bawah Sehingga kita bisa tukar dengan dia Seperti ini Kita tukar dengan ini Seperti itu Nah untuk edge pairing yang terakhir Dua terakhir Yaitu misalkan Oh kita masih punya cukup banyak disini Jadi kita akan jalan terus Hijau merah Hitam merah Hitam merah Saya bisa slice dengan cara Seperti ini Lalu ada Tukannya hijau Tukannya hijau Setelah lagi ada disini Saya posisikan seperti itu Bisa ada yang salah di bawah Saya tukar dengan Lalu kita akan tersisa hanya dengan Dua Buah Pilar Atau mungkin satu disini kondisinya Ada dua tambahan rumus Satu tambahan rumus Jika Anda sudah mengusir 4x4 Yang pertama adalah Ini akan menemukan seperti 4x4 edge pairing Parity error Dimana Edge yang di bagian samping ini terflip Maka akan kita menggunakan rumus Yang ada Puas ID 4x4 edge Parity error Yang panjang sekali 15 langkah Dengan menggunakan hanya Tengahnya Nggak dianggap Jadi dianggap aja 4x4 Dua samping kanan Dan dua samping kiri Ini gerakannya seperti ini Maka akan mengflip Dua buah Yang tadi Terus di kiri Kanan Sekarang jadi di kanan Di kiri Parity yang Anda bisa temukan Pada terakhir rumus Pilar terakhir Dua buah pilar terakhir Yaitu adalah Satu buah cube Terbalik dengan Pilar yang sebelangnya Yaitu contohnya Ini adalah biru Terbalik dengan warna hijau Maka Anda akan mencoba Untuk meletakkannya Pada posisi yang sejajar Jika Anda ingin meletakkannya di atas Maka ini Anda letakannya di atas Atau Anda letakannya di bawah Ini coba kita letakkan di atas Dengan rumus seperti ini Sehingga dua-duanya berada pada sejajar Maka kita akan coba Flip ini Hijau merah kesini Merah biru kesana Rumusnya adalah Anda letakkan posisinya ada di bagian Up Layer Sisi atas Dan sebelah kanan Anda akan menemukan rumusnya Di video ini Dan saya akan coba Bantu dengan Slow motion move Oke Maka dengan rumus tadi Anda akan flip Warna yang disini Menjadi kesana Dengan orientasi warna merah hijau Berarti merah yang terjadi disini Jauhnya disebelah sana Warna biru merah Birunya di atas Dan merah yang di atas Jadi disebelah muka Tidak selalu Dua pilar terakhir yang terjadi adalah Sesimpel Hanya menggunakan satu rumus Dari yang saya ajarkan barusan Bisa saja Pada umumnya Dia akan membentuk Yang saya sebut checkerboard Dimana Terlihatnya sepertinya Sangat acak Mungkin disini sangat acak sekali Dua sudah jadi Di sebelah kiri Hanya perlu pintar-pintar Bagaimana kita menggunakan Kedua rumus tersebut Untuk menyelesaikan ini Harus dikombinasikan Bagaimana caranya Contohnya Jika saya melihat disini Jika biru Saya Biru kuning Saya oper kesini Biru kuningnya Jadi loncat kesana Ininya Saya juga Ini terbalik Jadi Akan lebih gampang Jika ini Saya terbalikkan terlebih dahulu Sehingga warna orientasi hijaunya Pun terbalik Hitam disini Hijau disini Sehingga saat saya tukar dengan warna Biru dan kuning Ini akan otomatis Biru kuning disini Hitam disana Nanti hijau di bawah Menjadi Pas Jadi saya hanya menggunakan Dua buah rumus Maka saya akan melakukan Parity algoritm Yang Terdapat pada 4x4 Yaitu Seperti itu Dan terakhir Saya hanya perlu Flip Hijau hitam disini Kesana Dan warna biru kuning Ke bagian sini Dengan Rumus yang baru saja saya ajarkan Maka dengan kedua buah rumus tersebut Anda bisa menyelesaikan Apapun bentuk Error yang terjadi Pada dua pilar terakhir ini Selebihnya Anda hanya perlu Menyelesaikannya Dengan menganggap Ini adalah Kubus 3x3x3 Dengan Satu layer Dua layer Yang tengah adalah Tiga part ini Dengan yang ketiga adalah Yang terakhir Jadi Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ini adalah Center Yang di tengah Maka Seperti pada biasa Kita akan membentuk Warna Salib Contohnya Pada warna hitam Bentuk salib Warna hitam Kita masukkan Cornernya Terlebih dahulu Atau bisa juga Menggunakan F2L Satu Dua Dua Tiga Dan yang terakhir Empat buah F2L Lalu kita menyelesaikannya Untuk meluntuk salib Bagian atas Seperti tersebut Lalu kita samakan Warna kuningnya Semua Seperti tersebut Kebetulan disini Saya sudah Sudah terjadi Adjacent Corner Dimana Keduanya Kedua corner disini Sudah sama semua Jadi saya tinggal Meorientasikan Bagian Edge nya ini Biru Ke arah Biru Dan kita Selesaikan Orientasinya Dan Anda sudah Menyelesaikan Fuzzle Rotation Cube 5x5x5 Bagaimana Keduanya 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 Terima kasih.